Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Kita berjumpa lagi Dalam pembelajaran SKI Di pembelajaran pertama Di semester 2 Kali ini kita akan membahas tentang Abu Bakar Asiddiq Untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran Mari kita buka dengan membaca Al-Mu'l-Quran Semoga apa yang kita pelajari kali ini Dijadikan Allah SWT ilmu yang manfaat Dan semoga kita bisa mengupas Dan meniru akhlak dari Abu Bakar Asiddiq Sebagai sahabat Rasulullah SAW Amin Ya Rabbul Alamin Ilah hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa adriyatihi wa alibaytihi Wah khususan ilah awliyai wa syuhada'i wa salihin Wal ulama'il amilin Wa tabidabin bih isanin la yumittin Wah khususan ilah walidina Waliauladina Walimasyikhina Walimualimina Wadabil hukuki anayna Walijami'il mu'minina Walmu'minat Wal muslimina Wal muslimat Al ahyai Minhum wal amwad Khususan ilah mu'assis Madrasa Ibn Dha'iyya Al islam Ya Qabun Sari Malang Biallallahi Yuhni Dharjatihim Filjannah Wayanfawun Nabi Asrarihim Anwarihim Wa ulumi Wa nafadihim Fittini Wa dunia Wa al-akhirah Minan yadi salihah Waila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha A'udhu billahi Minashayutani Ar-rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm الدين Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihna Sirata Al-Mustakim Sirata Al-Ladzina An'amda Alayhim Waili Al-Mazhub Alayhim Walad Al-Dhalin Amin Rabbil Fili Wali Walid Al-Mu'minin Amin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Radit Billahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabim Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Nabiya Warasula Rabbi Zidani Ilma Warzukni Fahma Wajjalni Min Ibadika Saliheen Amin Ya Rabbil Al-Amin Alhamdulillah Ya Rabbil Al-Amin Kali ini kita masuk Kepada biografi Abu Bakar Asiddiq Tujuannya apa Agar kita Bisa Mengenali Lebih dekat Tentang Abu Bakar Asiddiq Abu Bakar Asiddiq Lahir Pada Tahun Ketiga Tahun Gajah Yang Pertepatan Pada Tahun 573 Masai Atau Tiga Tahun Lebih muda Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar Asiddiq Mempunyai Nama Asli Abdullah Ibn Abi Kuhafa Usman Bin Amir Bin Amru Bin Sa'ad Bin Ta'im Bin Murrah Atamimi Singkatnya Abdullah Bin Abi Kuhafa Atamimi Garis keturunannya Bertemu dengan Garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bada Murrah Bin Ka'ab Yaitu Kakek Yang Ketujuh Di Masa Jahiliyah Sebelum Masuk Islam Beliau Bernama Abdul Ka'bah Abdul Ka'bah Ini Sebutan Atau Julukan Dari Ibu Beliau Yaitu Ibu Abu Bakar As-Siddiq Kemudian Setelah Masuk Islam Namanya Diubah menjadi Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menjadi Abdullah Nah Panggilannya Baik Diantaranya Adalah Abu Bakar As-Siddiq Al-Abti Al-Abiq Abdullah Dan Abu Kuhafa Banyak Banyak Macamnya Nama Abu Bakar As-Siddiq Namun Nama Yang Paling Terkenal Ya Yaitu Abu Bakar As-Siddiq Gelar As-Siddiq Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar Mendapat Gelar Kehormatan Di belakang Namanya Yakni Gelar As-Siddiq Yang Berarti Orang Yang Jujur Dan Membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau Memang Dikenal Orang Yang Selalu Membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Terutama Dalam Peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di Tengah Pertentangan Ejekan Dan Ketidak Percayaan Orang Kafir Abu Bakar Adalah Orang Yang Paling Gencar Membenarkan Peristiwa Isra' Mi'raj Ini Karena Itu Di belakang Nama Beliau Diberi gelar As-Siddiq Lengkapnya Abu Bakar As-Siddiq Kenapa Abu Bakar Kok Membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Abu Bakar As-Siddiq Tahu Tentang Kualitas Dan Kuantitas Siapa Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau Gak pernah Yang namanya Berbohong Sehingga Temannya Berpercaya Maka Dari itu Kita harus Meniru Akhlak Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk Anak-anakku Dan juga Untuk Al-Fakir Pak Yanni Sendiri Kita Belajar Belajar Untuk Jujur Dengan Jujur Kita Akan Dipercaya Oleh Orang Lain Yang kedua Yakni Sodagar Dan Dermawan Untuk Kemaslahatan Agama Islam Pada Pada Masa Jahiliya Abu Bakar Asidik Adalah Seorang Pedagang Yang Sukses Ia Banyak Melakukan Perjalanan Dagang Dan Termasuk Orang Yang Sangat Giat Dan Tekun Setelah Masuk Islam Ia Menggunakan Hartanya Untuk Menopang Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Karenanya Abu Bakar Termasuk Sahabat Yang Dermawan Dan Abu Bakar Ini Termasuk Ashabikunal Awalun Apa Ashabikunal Awalun Semester Kemarin Bahwasannya Orang Yang Pertama Masuk Agama Islam Abu Bakar Adalah Orang Yang Jujur Dan Baik Hati Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mendakwakan Islam Ia Langsung Menerima Ajaran Tersebut Dengan Penuh Keyakinan Siddiq Jadi Abu Bakar Asiddiq Ini Langsung Percaya Karena Apa Kau Percaya Ya Karena Akhlak Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Selanjutnya Ia Sangat Mencintai Islam Dan Berusaha Keras Menyebarkannya Terutama Kepada Sahabat Sahabat Dekatnya Di Antara Sahabat Dekat Abu Bakar Asiddiq Yang Masuk Islam Adalah Usman Bin Affan Zuber Bin Awam Abdurrahman Bin Auf Sa'ad Bin Abi Wakos Dan Tolha Bin Ubaidillah Ini Tolong Dihafalkan Karena Banyak Soal-soal Yang keluar Tentang Sahabat Sahabat Yang Apa Ya Diajak Oleh Al-Bakar Asiddiq Untuk Masuk Islam Selanjutnya Setiakawan Santun Dan Dermawan Abu Bakar Juga Menyayangi Para Sahabat Lainnya Dan Rela Berkorban Demi Mereka Yaitu Atau Disebut Dengan Setiakawan Di Antaranya Dibuktikan Dengan Kerelaannya Memerdekakan Bilal Bin Robah Waktu Itu Sahabat Bilal Yang Berstatus Budha Masuk Islam Namun Kemudian Tuhan Pemiliknya Mengetahui Dan Menyuruh Sahabat Bilal Keluar Dari Islam Sahabat Bilal Disiksa Sahabat Bilal Menolak Akhirnya Bilal Disiksa Dengan Kejam Mengetahui Hal itu Sahabat Abu Bakar Rela Mengeluarkan Hartanya Demi Membebaskan Bilal Dari Statusnya Sebagai Budha Padahal Dalam Satu Riwayat Majikan Dari Sahabat Bilal Bin Lebah Ini Memberikan Harga Kepada Abu Bakar Asid Ini Hampir Tujuh Kali Lipat Dari Harga Biasanya Tapi Abu Bakar Asid Dengan Rasa Darmawannya Dan Cinta Akan Agama Islam Maka Dibayar Majikan Dari Bilal Bin Lebah Kemudian Bilal Bin Lebah Sejak Saat Itu Menjadi Orang Yang Merdeka Abu Bakar Asiddiq Radiyallahu An Sahabat Setia Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Abu Bakar Adalah Sahabat Karib Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Setia Dan Mencintai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Begitu Setia Dan Cintanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Beliau Relah Mempertaruhkan Harta Dan Nyawa Demi Membela Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Hal Ini Dibuktikan Saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Hijrah Ia Tidak Hijrah Kemadina Mengikuti Sahabat Sahabat Lainnya Yang Berangkat Lebih Awal Tetapi Beliau Setia Menemani Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berangkat Hijrah Beberapa Waktu Kemudian Ada Satu Riwayat Menarik Pernah Suatu Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Dikejar Oleh Kaum Kafir Kurais Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersama Abu Bakar Asiddiq Ini Masuk Kedalam Gua Gua Tadi Atas Izin Allah Subhanahu Gua Tadi Tertutupi Oleh Apa Rumah Dari Laba Laba Dan Ada Sarang Merpati Suatu Ketika Di Dalam Apa Ya Di Dalam Gua Tadi Itu Pengap Sampai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tertidur Saking Capeknya Tanpa Terasa Ternyata Disitu Ada Lubang Ya Lubang Ternyata Disitu Adalah Rumah Ular Berbi Berbisa Keluarlah Ular Berbisa Tadi Dan Menggigit Kaki Abu Bakar Asiddiq Pada Waktu Posisinya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tertidur Di Atas Pupu Atau Paha Ya Paha Rasulullah Abu Bakar Asiddiq Rasulullah Itu Kepalanya Ini Pipinya Ini Tidur Di Atas Pupu Atau Paha Abu Bakar Asiddiq Kemudian Abu Bakar Asiddiq Ini Digigit oleh Ular Tadi Dan Tidak Bergerak Sikit Dikitpun Takutnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Bangun Ya Ini Demi setiaannya Demi Menghargai Seorang Sahabat Jadi Ditahan Sampai Kemudian Abu Bakar Asiddiq Ini Menangis Ya Menetaskan Air Mata Dan Jatuh Atas Pipinya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Terbangun Loh Ada apa Kamu Menangis Saya Digigit oleh Ular Berbisa Kemudian Ular Berbisa Dibunuh oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Luka Yang Terdapat Pada Kaki Tadi Disembuhkan Oleh Rasulullah Dengan Air Rasulullah Sallallahu Wasallam Itulah Kesetiaan Abu Bakar Asiddiq Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Abu Bakar Asiddiq Menjadi Khalifah Di Tahun 11 Sampai 13 Hijri Tepatnya Pada Tahun 632 Sampai 634 Masai Nah ini Ilustrasi gambar Suasana Musyawarah Pemilihan Khalifah Pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Terpilihnya Abu Bakar Asiddiq Menjadi Khalifah Sahabat Abu Bakar Asiddiq Dipilih Menjadi Khalifah Menggantikan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Oleh Mayoritas Sahabat Proses Pemilihannya Diawali Musyawarah Di Sakifah Bani Sa'diyah Ini di rumah Sakifah Bani Sa'diyah Pada waktu itu Sahabat Ansor Dan Muhajirin Berkumpul Untuk Menentukan Khalifah Baik Sahabat Ansor Maupun Muhajirin Mengemukakan Pendapatnya Dan merasa Paling berhak Menjadi Khalifah Namun Sahabat Abu Bakar Asiddiq R.A Menengahi Perbedaan Pendapat Tersebut Dan Mencalonkan Sahabat Umar Bin Khotab R.A Dan Abu Ubada Bin Jarrah R.A Untuk Menjadi Kandidat Khalifah Pengganti Rasulullah S.A Namun Keduanya Tidak bersedia Dicalonkan Dan Menolak Untuk Apa Mencalonkan Pencalonan Abu Bakar Asiddiq Kemudian Kemudian Serta Mata Bashir Bin Sa'ad Dari kaum Ansor Menjabat Tangan Abu Bakar Asiddiq R.A Salaman Dan Memberi Membayatnya Seperti Pemimpin Bayat ini Kemudian Diikuti oleh Para sahabat Yang hadir Bayat Inilah Yang kemudian Dikenal dengan Bayat Sakifah Atau Bayat Dibalai Pertemuan Saat Diangkat Khalifah Sahabat Abu Bakar Berusia 61 tahun Jadi Pada saat itu Sahabat Basir Ini Dari kaum Ansor Kemudian Serta Merta Mengambil Tangan Dari Abu Bakar Asiddiq Dan Andalah Yang berhak Untuk Menjadi Khalifah Alahanya Kenapa Karena Banyak Satu Pertama Orang Yang selalu Berjuang Di jalan Rasulullah Sallallahu Orang Yang gak Pernah Meninggalkan Rasulullah Sallallahu Orang Yang banyak Berkorban Di jalan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallallahu Ya Ini Keesokan Harinya Sahabat Abu Bakar Asiddiq Rati Allah Naik Kemimbar Di Masjid Nabawi Dan Kau Muslimin Menyempakati Kekhalifahan Abu Bakar Asiddiq Rati Allah Mereka Mempercaya Abu Bakar Asiddiq Sebagai Pemimpin Sebeninggal Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Abu Bakar Asiddiq Rati Allah Termasuk Orang Yang pertama Masuk Islam Sangat Dekat Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jujur Adil Arif Dan Bijaksana Tegas Dan Berwibawa Isi Pidatu Pertama Kali Abu Bakar Asid Dik Rati Allah Sebagai Khalifah Wahai Manusia Saya Telah Diangkat Untuk Mengendalikan Urusanmu Maka Jika Aku Menjalankan Tugasku Dengan Baik Ikutilah Aku Tetapi Jika Aku Berbuat Salah Maka Betulkanlah Orang Yang Kamu Pandang Kuat Maka Saya Pandang Lemah Sehingga Aku Dapat Mengambil Hak Daripadanya Sedangkan Orang Yang Kamu Pandang Lemah Maka Saya Pandang Kuat Sehingga Saya Dapat Mengembalikan Haknya Kepadanya Hendaklah Kamu Taat Kepadaku Selama Aku Taat Kepada Allah Dan Rasulnya Tetapi Bila Mana Aku Tiada Menta Hati Allah Dan Rasulnya Maka Kamu Tidak Perlu Mantuhiku Inilah Bidatu Singkat Dari Abu Bakar Asidik Sangat Menarik Jadi Seorang Pemimpin Yang Pemimpin Demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Bukan Demi Harta Bukan Demi Tahta Ataupun Kursi Jabatan Dan sebagainya Kalau Al-Bakar Asidik Ini Demi Allah Dan Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Wallahu A'lamu Bis So'am Semoga Kita Bisa Mengambil Ibroh Pelajaran Dari Biografi Khalifah Al-Bakar Asidik Wadi Allah Wa'an Untuk Itu Mari kita Tutup Dengan Doa Semoga Pembelajaran Kali Ini Bisa Bersambung Dengan Pertemuan Yang akan Datang Tetap Di Abu Bakar Asidik Tentang Apa Perjuangan Mempembelian Islam Sampai Wafatnya Abu Bakar Asidik Waduh Wa'an A'udhu Billahi Minashayyudhan Irrajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal Asri Innal Insana Rafi Husrin Illah Illah Aladzina Amin Aladzina Amin Al-Nadzina Al-Nadzina Subhan Rbik Rb Al-Nadzina Amma Yasifun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh